Prisim Hakim lahir di Polat Ruka Jambi 25 Desember 1956. Wanita berdarah campuran Magamau, Aceh, Banten, Jawa, dan Dibarungi. Pada awalnya ini menjadi seorang arsitek atau psikolog. Namun ia berubah pikiran ketika menjumpah dengan Teguh Karya yang mengajaknya bermain dalam film Cinta Pertama di tahun 1973. Tadi sangka debut pertama itu mengantarkan yang menjadi pemeran utama terbaik dikajakan aktif tahun 1974. Semenjak itu, Prisim Hakim seperti memdedikasikan hidupnya untuk beraktif. Prisim bakal menjadi artis Indonesia pertama yang bermain dalam film Hollywood yang berjudul Eve, Pray, and Love, beradu acting dengan Julia Roberts. Prisim Hakim juga menjadi artis pertama yang 6 kali bertumbur, mendapat piala cinta sebagai pemeran utamawan dengan baik. Hingga kini sudah 26 judul film dan 3 jenis metron yang pernah diperanikan oleh Prisim Hakim. Di tahun 2000, Prisim menikah dengan seorang kria keturunan Belanda Sunda bernama Jero Nasser yang juga adalah seorang film produser dan aktor. Ini bagaimana kan Prisim mengenai 43 tahun dedikasinya di dunia film? Dan ada hubungan apa antara Prisim dan Amhar Zoni? Saksikan pelikas lengkapnya hanya di Rumpi News. Selamat sore semuanya! Hari ini saya Kak Ros, kita sama-sama ada di Rumpi News. Saksikan pelikas yang sudah ditemani oleh Christine Hakim! Apa kabar, Pak Christine? Alhamdulillah, baik. Rame ya Kak. Rame? Nah, orangnya cuma segini tapi suaranya bisa sama Mbak Hannah. Mungkin kalau ada produksi film yang butuh suaranya aja, ya ini. Ini namanya adalah junior artis ya, junior artis ya. Pak Christine pernah nonton Rumpi gak sih? Sering. Oh, Alhamdulillah ya. Aku seneng loh. Iya, iya, sering. Kalau aku lagi santai di rumah. Apa yang disuka dari acar ini? Karena nggak mau yang berat-berat. Apa yang yang relax gitu. Apa yang disuka? Ya Kak Rosnya. Oh gitu, asik. Ya ampun, aku ngomong aja ya, aku gair banget loh. Pasti hostnya kan Lel. Iya, oke. Mbak Christine, kita mau menunjukkan foto-foto. Foto dari masa lalu. Iya, ada apa fotonya? Coba kita lihat, ini dia foto-foto. Silahkan pilih dan ceritakan. Oke. Nah, ini. Ini foto. Ceritakan, ini tahun berapa. Oh, tai lalatnya loh ya. Oh, ini pertama kali aku baru dipotong rambut pendeks. Terus, kecuali masih di bawah umur lima tahun tuh, aku selalu rambut pendek. Tapi setelah remaja, selalu panjang. Selalu panjang. Jadi, nah ini terus kemudian, waktu aku baru dipotong pendek, difotolah untuk cover majalah variasi. Padahal nggak tahu di balik foto ini, waktu dipotong rambut aku sampai mau nangis loh. Nangis? Kenapa? Aku pikir kok, aku mukanya kayak banci. Kayak kakak-kakak perempuan gitu ya? Terus, makanya perempuan. Cantik, ah begitu, eksoptis gitu. Tapi kalau aku bertanya, itu yang dibalik blur-blur itu apa ya? Oh, itu ya. Aku pakai tank topnya yang skin color. Oh, pantas di blur ya, takut orang berpikiran. Oh, jadi... Maklum, kan dulu aku dikenalnya disebutnya Twiggy. Oh, Twiggy. Twiggy kan lurus. Jadi nggak, iya, makanya itu nggak ada yang nyantel. Nggak ada ya, dulu ya. Sampai umur berapa bentuknya masih Twiggy? Sampai umur 25-an kali ya. Abis itu mulai ada belokan-belokan ya. Mulai ada touch love. Touch love. Nah, foto kedua. Coba kita lihat. Foto kedua ini ceritanya apa sih? Foto kedua adalah... Jereeng. Mana sih fotonya? Ini lagi, ini kayaknya terfokus sama yang burung-burung ini. Bukan ini foto bugil kan? Bukan, emang ada? Ada dong. Waktu bayi. Oh, waktu bayi. Ini dia fotonya nih. Oh, ini dia langsung jadi juri ya? Iya, betul. Ini foto, ini pembukaan dari Cannes Film Festival 2012. Di mana ada tiga perempuan, dua dari Asia, saya sama Michelle Yeo, lalu Sharon Stone dari Amerika yang menjadi juri di Cannes Film Festival 2012. Itu pasti pengalaman yang... Oh iya, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kita seperti presiden dari negara, itu tetangga loh. Oh, bukan seperti itu? Approach-nya seperti itu. Saya punya bodyguard sendiri, punya mobil khusus sendiri, terus kamarnya dikasih, apa, bukan suite lagi. Apa tuh? Presiden Sean Sebelum? Yang semalam aja 20 ribu dollar. 20 ribu US dollar. Rasanya beda gak sama yang harga 300 dolar? Tetap sama aja tuh tidurnya aku, ngorok. Kayak ini Cannes Film Festival itu ya, atau itu di kota Cannes ya? Cannes, ya. Dan itu berapa lama sih memang festival film, udah berbagai event, di berbagai tempat gitu kan? Ya, setiap tahun, setiap tahun itu. Cannes Film Festival ini salah satu festival film yang bergensi, bahkan sebetulnya startlah dengan Hollywood ya. Tapi kalau Hollywood tuh kan khususnya film-film Amerika, lalu memang ada segmen foreign filmnya. Tapi kalau Cannes ini International Film Festival, yang saya kira ini yang paling prestigious di dunia. Jadi saya juga kaget juga waktu kemudian diminta untuk menjadi juri. Tapi memang perjalanan saya di Cannes itu sudah cukup panjang juga sih. Pertama kali saya diundang sebagai observer saja di Cannes Film Festival tahun 1985. 1985, kemudian film Cud Nyadin tahun 1989, film Indonesia yang pertama diputar di Cannes Film Festival. Dan ya, 2012 kemudian saya menjadi juri. Oh, enggak deh. 1998, film Daun di atas bantal juga diputar di Cannes Film Festival. Sudah sering bolak-balik ke Cannes sebetulnya ya. Itu kan juga, selain ada berbagai event, ada pemputaran film, itu kan juga ada party-partinya. Seru banget itu Cannes. Bukan seru lagi. Nah, biasanya partinya, setiap halem pasti ada party, ada event ya. Bahkan banyak sekali di luar daripada main programnya, itu biasanya produk-produk tertentu atau artis-artis ada juga yang melakukan charity di sana. Jadi, pasti ada happening-happening. Pasti ada yang terjadi. Ini yang paling kemarin pengen ketemu siapa dan akhirnya ketemu itu di Cannes waktu tahun 2012 itu ketemu siapa? Enggak berpikir mau ketemu siapa-siapa sih. Oh, enggak pernah ya? Ya, itu yang Kepang 2. Kepang 2 itu di film, Kerikil-Kerikil Tajam, sutradaranya Almarhum Syumanjaya, tahun 1984. Masih inget sih, tahun-tahunnya hebat lho? Ingat, ingat. Oke. Kalau yang tengah atas tuh, tengah atas tuh? Yang tengah atas itu film, apa yoh? Masa enggak tahu? Eh, film? Eh, enggak deh belum lah. Eh, belum? Eh, coba coba coba. Itu film lain sama, emang nonton TV-nya agak susah waktu itu ya. Masih, temputih gak? Cuma ada TVRI ya? Iya, iya, iya. Enggak, ini di film Cinta Pertama. Oh, ini film pertama. Itu tapi ya Kak Rusya, itu udah pake shawl dan itu kemudian jadi tren lho. Oh, iya lho. Itu hits. Udah pake jeansnya tambel-tambel. Oh. Kemejanya diikat. Puser kelihatan. Kalah ya. Pokoknya udah hits. Udah ini modis sekali. Kalau yang sebelah? Yang sebelah kanan itu sama, Cinta Pertama juga. Yang tengah sama yang sebelah kanan, Cinta Pertama. Kalau yang ini, ini udah film itu, Ranjang Pengantin. Oh. Teguh karya juga ya? Teguh karya juga. Yang tengah ini? Yang tengah ini aku rasa ini foto untuk majalah. Oh, foto majalah. Yang pinggir saya belah sana? Pinggir ini, waktu itu saya sempat menjadi cover majalah Times International. Tahun 2012 juga. Jadi ini foto ilustrasi di dalam artikel majalah Times Magazine. Ih, ya ampun. Kita kedatangan artis internasional. Betul-betul hari ini. Oke, baiklah. Ini ada salah satu fansnya Mbak Kristina yang akan hadir di sini. Kalau dia ngaku-ngaku fans, kita nanti uji pengetahuannya. Iya, iya kan. Apakah dia udah lahir pada saat film? Film yang mana? Belum lahir. Belum lahir kayaknya ya. Siapakah dia? Jangan kemarin-kemarin. Tapi 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 tapi. Dia belum lahir pada waktu itu. Cinta Pertama belum? Eh, Cinta Pertama umur setahun. Eh, ketahuan dia umurku berapa? Oke, hanya di nanti. Oke, siapa saja tak luput dari kursi ini. Termasuk seorang artis internasional, Christine Hakey. Ya, akan saya tanya-tanya dan pertanyaan ini merupakan hasil investigasi mendalam. Kita bertanya sampai ke luar negeri, ya. Sampai Julia Roberts pun menjadi narasumber kita. Harus dijawab dengan jujur, ya. Apakah jawabannya fitnah atau... Ya, Pak Kristi sudah siap ya dengan pertanyaan saya. Apa yang akan saya tanyakan ini? Apa saja semua ini berasal dari masa lalu, masa depan, masa kini, dan masa emas. Yang akan datang. Fitnah atau fakta? Bahwa saking banyaknya percampuran suku di keluarga, Pas lebaran, nah Christine Hakey suka bingung. Mau pulang kampungnya ke mana? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta, ya. Akhirnya gimana? Di rumah. Akhirnya di rumah aja. Akhirnya di rumah. Tapi pernah pulang kampung ke salah satu daerah ini? Enggak. Banyak. Iya, iya, iya. Pulang kampung pertama kali waktu film Cutnya Adin itulah. Oh, sekalian... Sekalian, ya, nampak tilas. Oh, nampak tilas. Fitnah atau fakta? Christine Hakey bawah. Pada saat itu, ya itu pada saat kecil, itu sukanya adalah ngemutin ujung bantal dan bernah dibawa ke rumah sakit gara-gara resleting bantalnya nyangkut di hidung. Masih gak sampai sekarang? Tapi bukan resleting. Apa dong? Itu salah, itu yang masih... Eh, bukan resleting apa yang nyangkut hidung? Kancing jepret. Kancing? Kok bisa? Kan gitu, kan? Aku suka gitu-gitu. Oh, iya. Oh, jadi sambil digigit? Sambil digigit? Eh, gigit masuk hidung, gigit masuk hidung, corok. Oh, iya. Betul. Masuk sedalam apa? Dari itu sampai seminggu. Aku ngomongnya bindeng. Oh, ya ampun. Karena ada ini ya. Bukan aja anting di luar, dia di dalam naroknya. Iya. Terus, udah itu, aku punya sarung guling yang memang dari kecil, itu sampai udah jangan ditanya warnanya, gitu ya. Tapi enak sekali dingin dan tali-tali-nya itu yang suka aku gini-gini, digigit, dimasukin hidung. Oh, dimasukin hidung mulut, terus sampai lalalalalalalala. Sampai udah diumpetin, sama temen dikasih oli, biar dibuang, tapi tetap aja aku cuci, aku peluk lagi. Temennya siapa itu jahat banget, aku dikasih oli, iya ya. Itu sampai umur berapa sampai temennya begitu, itu berarti udah gede. Sampai sebelum kawin. Eh, sampai kawin. Aku cuma bilang gini, udah deh nanti kalau kawin, kalau udah kawin, kalau udah kawin, yang dipeluk, juga nanti juga hilang. Tapi ternyata? Ternyata benar. Jadi aku kan kawinnya, Alhamdulillah, di Mekah. Terus dari Mekah kita ke Medina, ceritanya honeymoon kawian, gitu loh. Jadi, begitu udah sampai pesawat, nih mau pulang. Ya, aku terus nangis, suamiku kaget. Kenapa? Eh, bukan, belum di pesawat, nih. Di Jeddah. Aku nangis. Kenapa? Mempengku ketinggalan. Jadi artinya apa, ya? Sampai suamiku telepon loh ke hotel di Medina. Untuk diambilkan mempengnya. Tapi udah gak ada. Siapa yang mengambilku? Ya, shock, pasti dipikirnya ada lapel. Kan, pasti udah dibuang sama sapa. Pasti sejangannya terjadi heboh. Ini pada mencurigakan, ini apa warnanya udah kucul sekali. Bentuknya guling buka, sih, bukan. Tapi memang betul, ya. Kalau bicara hati-hati loh kejadian, kan? Karena aku bilang, ya nanti kalau udah kawin juga, udah hilang sendiri. Oh, ternyata memang hilang sendiri. Fitna atau fakta? Dulu waktu masih sekolah, itu supaya irit. Pulangnya adalah naik beca. Tapi bukan sendirian, tapi bersama seluruh kakak dan adik. Bahkan karena kepenuhan beca-nya sampai beca-nya jomplak. Benar. Fitna atau fakta? Bahwa seorang Christine Hakim ini dulu sempat dua kali loh. Dua kali menolak tawaran main film dari Teguh Karya. Karena emang gak mau jadi artis. Bukan Teguh Karya. Oh, siapa dong yang ditolak ini? Asrul Sani Almaru. Asrul Sani. Waktu itu mau bikin film yang judulnya Salah Asuhan. Enggak, karena emang saya gak pengen main film. Enggak, kenapa? Ya. Apa dulu di Benaknya ketika main film? Benaknya kalau film itu kan, ya dekat dengan dunia yang glamour, yang gosip, yang gitu. Yang gosip, gak apa-apa dekat-dekat aku berarti. Ternyata setelah masuk film? Setelah masuk film, enggak. Film itu syarat dengan ilmu pengetahuan. Jadi aku sangat sekali bersyukur. Walaupun ada gosipnya? Ya, itu gak bisa dihindari lah. Gak bisa dihindari, ya? Gak bisa dihindari. Terima aja sebagai satu paket. Tapi ilmunya itu lebih nikmat. Exactly. Ilmunya lebih manfaat. Fitna atau fakta? Bahwa dulu, Christine Hakim itu seumur hidup baru pertama kali ikut casting, yaitu pada saat film Eat, Pray, Love. Jadi selama ini gak pernah ikut casting, gak pernah main film? Nyebelin banget sih. Nyebelin ya? Nyebelin banget tau. Yang lain itu tuh casting dua kali, tiga kali, empat kali, naik bis, turun bis, gitu ya. Tapi Eat, Play, Love aja, itu aku bilang, aduh, ngapain sih? Bukannya mau menolak casting, tapi karena waktu itu, ayah saya baru meninggal 10 hari. Jadi kan kita suasananya masih gak enak, kan? Tapi terus sampai datang casting directornya dari Amerika ke rumah, gitu ya. Sama teman ada Deborah Gabinet yang dari Balinali Film Festival juga datang. Dia lokal casting directornya. Please, kata, yaudah ini deh, saya kan mau ke Lombok. Kudul waktu itu ada perjalanan sama Kementerian Pariwisata untuk ke Lombok. Pulangnya mampir di Bali, nanti casting di Bali aja deh. Oh, baik sekali. Tapi kalau misalnya nih, sudah sampai di posisi ini, kalau misalnya ada nih, yang agak belagu nih misalnya, ah, Kristen Hakim suruh casting deh, gitu. Kali gak sih? Kalau di Indonesia barangkali karena mereka udah kenal betul aku ya, jadi memang mereka tuh, oh ini cocok buat... Mereka udah tau, tapi kalau di luar negeri biasanya, walaupun sudah ada dikasih lihat film-film seperti waktu itu pre-love, tapi biasanya mereka casting, kan karena kalau casting itu kan kita harus mengucapkan dialog dari tokoh itu. Jadi mungkin mereka juga ingin melihat. Fitnah atau fakta? Bahwa pertama kali ketemu suami di lokasi syuting, itu dia gak tau kalau Kristen Hakim itu atas internasional asal Indonesia. Dia pikir, Kristen Hakim itu adalah salah satu figuran dari daerah Sukabumi. Fitnah. Satu lagi, fitnah atau fakta? Udah Kristen pada saat main di film Eat, Pray and Love itu dicuekin sama Julia Robet. Fitnah atau fakta? Kayaknya iya tuh. Fakta dan fitnah. Oh, faktanya dan fitnah. Faktanya iya memang. Jadi kita hanya ada eye contact. Eye contact ini pada saat kamera action. Kamera on. Tapi setelah itu terus dia langsung. Oh gitu. Tapi gak pernah ngobrol apa ya gitu? Enggak. Tapi saya paham, awalnya sih saya agak kaget juga ya. Oh, aku berpikirnya awalnya gitu. Tapi oh enggak, enggak, enggak. Karena saya juga seperti itu. Bahkan saya, maksudnya kalau memang sudah, jangankan di set ya. Kalau kita memang lagi di lokasi syuting, bahkan saya juga bilang sama sutradara saya, please maaf kalau nanti saya agak asosial di lokasi syuting. Karena saya perlu tetap menjaga konsentrasi dan mood saya, jadi mungkin saya gak akan banyak bercanda, ngobrol-ngobrol yang gak jelas. Ataupun saya harus tetap berada di satu tempat yang dimana saya bisa fokus gitu. Oh gitu. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa Julia Roberts juga mungkin takut diajak ngobrol namanya seorang Julia Roberts. Tapi udahannya, udahannya ngobrol gak? Enggak. Nartu, kena nama. Oke, tenang aja kalau Julia Roberts masih gak ajak ngobrol. Yang ini pengen banget ngobrol sama seorang Christine Hakim karena dia mengaku-mengaku fansnya ya. Apakah dia juga lahir? Apakah dia lahir di tahun 1973? Silahkan masuk. Iya. Semaranya. Hai, Karputka Putri. Miri ya, pengen ciumain. Silahkan duduk. Thank you. Aduh, kok bajunya matching sama sih, mekursi? Iya. Matching? Iya, kita berhubungan. Kita berhubungan di sini ya. Iya, oke baiklah. Eh, Karput. Iya, kamu umur berapa inget gak pernah nonton Velo? Karput, Karput. Karput. Aku sebenarnya Karput. Gawat, 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 Nanti ku lucu loh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Proveksi saya terancang. Kamu bisa terkaini loh ya. Iya, iya, iya. Kan belajar dari. Oh, ini dua gitu. Iya, iya, iya. Sering lihat kalian gitu. Tau gak sih siapa sebetulnya Karput ini? Tau dong. Siapa nih? Sama gak tau. Apa yang diingat dari Karput? Sering di program, pokoknya aku pernah lihat program kamu di Trans 7. Iya. Dia ngapain tuh? Pakai baju-baju tradisional. Oh, iya. Bukan-bukan itu ya. Kayak kakek-kakek narsis. Oh, iya. Si nonton itu. Nonton. Eww, coba kita lihat. Trans TV, ada Trans TV. Ada berita terbaru apa dari Karput? Berikut ini. Kan ada. Oh, gak ada. Kan ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ya udah lah kalau gak ada. Kan Silatu datang. Gak harus selalu bawa berita dong. Silatu Rahim juga bisa ya. Iya, bisa. Iya, dong. Aduh, ntar kamu kesini mau ketemu. Aku mah harus bawa berita. Gak bisa lebih begitu. Boleh gak aku aja yang bawa beritanya ke Fanny? Gak bisa. 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 Nanti. Setelah jam setengah lima ya. Oke, kita lihat foto-gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Foto buat Kartika Putri. Karena berapa banyak foto di Kartika Putri itu yang menjadi berita. Sama seperti foto-foto saya juga sekarang banyak yang menjadi berita. Selain berikutnya jangan kemarin tetap di Ropino. 5, 6, 3, 1.